Untuk kali pertama, Ducati berhasil juara MotoGP berturut-turut. Alvaro Bautista akan comeback di MotoGP Malaysia tahun 2023. Mesin Yamaha di MotoGP tahun 2024 perpaduan Jepang dan Italia. Martabat Ducati semakin tinggi jika Horch Martin yang juara MotoGP. Akhir musim MotoGP 2023 akan menjadi kemenangan ketiga Ducati di era MotoGP setelah kemenangan yang pertama diraih oleh Casey Stoner. Lalu terbaru ada Peko Bagnaia dan teranyar adalah musim 2023. Dan teruntuk kali ini adalah pertama kalinya Ducati berhasil mempertahankan gelarnya. Meskipun perebutan gelar juara dunia MotoGP masih berlangsung antara Francisco Bagnaia dengan Jorge Martin. Tapi, siapapun pemenangnya, mereka adalah pembalap Ducati. Karena dengan sisa balapan yang hanya tinggal 3 seri lagi, dan dengan maksimal poin adalah 111 poin, akan sulit terkejar oleh pembalap dari pabrikan lain seperti KTM misalnya, yang saat ini ada di peringkat keempat dengan pembalapnya Brad Binder. Jadi sudah dapat dipastikan juara MotoGP adalah pabrikan Ducati yang merupakan kali pertama mereka berhasil mempertahankan gelarnya. Musim ini, Ducati juga berhasil mempertahankan gelar juara dunia MotoGP untuk kategori konstruktor, selama 4 musim berturut-turut. Setelah menutup musim WorldSBK 2023 dengan gelar dunia kedua di Jerez Spanyol, Alvaro Bautista belum bisa rehat. Pasalnya, ia harus langsung fokus pada balapan selanjutnya, yakni MotoGP Sepang Malaysia, di mana ia akan jadi pembalap Wildcat Ducati pada 10-12 November 2023. Usai menjuarai WorldSBK 2022, Bautista dapat hadiah dari Ducati Corsair untuk menjalani beberapa tes dengan motor MotoGP Desmosedici GP23 di sirkuit Misano Italia musim ini. Namun, tak disangka-sangka, hadiah lebih besar ia dapatkan, yakni balapan di MotoGP dengan status Wildcat. Ducati pun membebaskan Bautista memilih tracknya. Awalnya, ia digosipkan akan balapan di seri kandangnya, yakni di Valencia pada 24-26 November tahun 2023. Namun, pembalap berusia 38 tahun ini lebih memilih Sepang. Pasalnya, track itu menuntut tenaga motor dan merupakan track favoritnya. Berikut ini adalah daftar pembalap KTM di MotoGP 2024. KTM merupakan salah satu dari empat pabrikan yang sudah memastikan line-up pembalapnya untuk musim depan. Dapat dipastikan KTM akan kembali menurunkan dua tim dan empat rider. Mereka juga memiliki empat test rider untuk tim Red Bull KTM Factory Racing dan Gas-Gas Tech 3 Factory Racing. Ada pun pembalap untuk tim Red Bull KTM Factory Racing diisi oleh pembalap musim 2023 yakni Brad Binder dengan durasi kontrak sampai 2026 dan Jack Milner yang masih menyisakan satu musim durasi kontraknya hingga 2024. Sedangkan untuk tim Gas-Gas Factory Racing ada perubahan di mana Pedro Acosta sang calon kuat juara Moto2 akan promosi ke MotoGP dan menggantikan Paul Espargaro yang akan berduet dengan Augusto Fernandez. Dan yang menjadi tim test KTM atau Gas-Gas diantaranya adalah Dani Pedrosa sebagai test rider, Paul Espargaro sebagai test rider dan pembalap cadangan kemudian Mika Kalio akan menjadi test rider dan pelatih balap dan Jonas Volger sebagai test rider dan pembalap cadangan. Pembalap Gas-Gas Factory Racing Tech Triple Espargaro meyakini bahwa dirinya tidak diperlakukan adil oleh KTM soal nasibnya di MotoGP 2024. Meski begitu, ia bisa memaklumi alasan pendepakannya karena yakin Pedro Acosta juga sosok penting untuk masa depan mereka. KTM merayu Dorna Sports untuk menyerahkan slot kosong yang tinggalkan Suzuki karena ingin menurunkan tim ketiga. Tim itu rencananya didedikasikan untuk Acosta sehingga KTM tak perlu mendepak empat ridernya yang lain. Namun, Dorna menolak permintaan KTM. Penolakan Dorna pun memaksa KTM menggusur salah satu ridernya dan Espargaro dipindahkan ke tim test bekerja dengan Dani Pedrosa dan Jonas Volger. Rider 32 tahun ini juga akan mendapatkan jatah wildcard. Apa artinya keadilan? Dalam balap motor, Anda bahkan takkan tahu apakah seorang rider menang karena ia memang rider terbaik atau karena ia punya motor terbaik. Seringnya, Anda tak bisa menang jika Anda tak punya motor yang kompetitif. Ini tidak adil, tapi ini keputusan yang tepat untuk diambil dan hal yang harus saya hadapi. Saat ini saya setuju-setuju saja dan melihat bagaimana pabrikan ini berevolusi dengan rider muda bertalanta sekali berpedro menurut saya tidak buruk. Ucap Pol Espargaro dalam wawancara dengan DAZN seperti yang dikutip Marca. Seperti yang kita tahu bahwa Yamaha sedang mengalami kondisi sulit dengan motor yang ditunggangi Fabio Quartararo dan Frankie Morbidelli yang kurang kompetitif. Hal ini harus segera diatasi agar masa depan Quartararo jelas untuk tetap membalap bersama Yamaha. Untuk itu Yamaha terus berupaya memberikan motor yang mampu bersaing untuk membawa kejayaan kembali bersama Yamaha dan Quartararo. Menurut artikel reader tua.com Yamaha telah menyiapkan mesin baru yang dalam pengembangannya melibatkan orang Itali dan Jepang. Maka dari itu Yamaha menjamin mesin baru M1 2024 akan menjadi yang pertama lahir dari kolaborasi antara insinyur Italia dan Jepang. Bos tim Yamaha MotoGP mengatakan, Mesin Yamaha 2024 akan menjadi yang pertama lahir antara Italia dan Jepang. Kata Masimo Maregali, mesin Yamaha yang kencang akan muncul di tes akhir Valencia. Kini pabrikan Eropa menjadi acuan bagi tim-tim MotoGP dalam hal teknologi. Dengan kolaborasi teknologi ini tentunya Quartararo tidak akan kabur ke tim lain. Karena dijanjikan motor Jepang rasa Eropa. Seperti dikutip dari Bola.net bahwa Martabat Ducati justru makin tinggi kalau Jorge Martin yang juarai MotoGP 2023. Jika reader Prima Pramak Racing, Jorge Martin, berhasil menjuarai MotoGP 2023, Martabat Ducati justru akan semakin tinggi. Hal itulah pendapat reader gas-gas Factory Racing Tech 3, Paul Espargaro. Menurutnya, Martin bisa mendobrak stereotipe reader tim satelit. Dengan selisih 13 poin antara Bagnaia dan Jorge Martin. Bukan tidak mungkin pada akhirnya nanti The Martinator lah yang akan keluar sebagai juara ditambah di paru musim kedua ini performa dari sang reader Pramak Racing ini sedang dalam kondisi yang baik. Espargaro yakin jika Martin yang keluar jadi juara. Itu artinya tidak ada lagi mitos bahwa para pembalap mustahil menjadi juara bersama tim satelit. Jika ini berhasil, maka tim-tim satelit MotoGP akan lebih dipercaya oleh para reader muda. Bakal mengagumkan jika Jorge juara bareng Pramak. Bakal menakjubkan bagi Ducati, dengan cara ini, Anda bisa memberi janji kepada pembalap muda yang ingin naik kelas, dukti bahwa memungkinkan jadi juara di tim satelit. Ini akan menambah nilai pabrikan mereka. Ujar Espargaro via DAZN. Pembalap Spanyol ini juga yakin Martin sedang di atas angin. Kecepatan dan konsistensinya melebihi Baknaya. Apalagi ia kompetitif dalam segala kondisi dan di atas kompon ban apapun. Namun, Espargaro juga memperingatkan Baknaya mungkin punya keunggulan tersendiri. Jorge ada di level yang menakjubkan. Saat ini saya melihatnya di atas Peco. Namun, pembela tim pabrikan bikin Anda dapat dukungan ekster. Peco mungkin punya lebih banyak orang yang bekerja di timnya. Ia memiliki banyak elektronik yang lebih cocok dan detail daripada yang George punya. Ini seperti David versus Goliatu. Ujar Espargaro via DAZN. Seri ke-18 MotoGP 2023 diselenggarakan di negeri jiran, Malaysia. Balapan utama MotoGP Malaysia 2023 dilaksanakan pada minggu, tanggal 12 November siang hari WIB. Berikut ini jadwal lengkap MotoGP Malaysia 2023. Jadwal MotoGP Malaysia 2023, Jumat, tanggal 10 November. 1. Free practice 1 MotoGP, pukul 9.45 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. 2. Practice MotoGP, pukul 14 sampai pukul 15 WIB. Sabtu, tanggal 11 November. 1. Free practice 2 MotoGP, pukul 9.10 sampai pukul 9.40 WIB. 2. Qualifying 1 MotoGP, pukul 9.50 sampai pukul 10.05 WIB. 3. Qualifying 2 MotoGP, pukul 10.15 sampai pukul 10.30 WIB. 4. Sprint Race MotoGP, 10 lap pukul 14 sampai pukul 14.45 WIB. Minggu, tanggal 12 November. 1. Warm up MotoGP, pukul 9.40 sampai pukul 9.50 WIB. 2. Practice Moto3 17 lap pukul 11 sampai pukul 11.35 WIB. 3. Practice Oto-Oto, 18 lap pukul 12.15 sampai pukul 12.55 WIB. 4. Practice MotoGP, 20 lap pukul 14 sampai pukul 14.50 WIB. 4.halbpukul 14 sampai pukul 14.50 WIB. 5. count maklum 12.25 WIB. 5.Bro 7.50 WIB. Sínau 15. Jáu 15.